Helping people live a better life. Pada umumnya di daerah pedalaman sih biasanya, yang kita tahu sinyal susah, tidak ada listrik, ya di keleja pun demikian. Jadi kalau biasa mau ngecas HP, saya biasanya pergi ke rumah warga yang mereka tinggalnya di kecamatan. Karena listriknya biasa cuma di daerah kecamatan, jadi saya biasanya berjalan kaki untuk pergi ngecas HP di rumah warga. Dan sinyal pun, ya seperti kita tahu, kalau di pedalaman sinyal susah, jadi saya biasa cari sinyal di bukit-bukit. Di luar jam sekolah, biasanya pada sore hari kami ada bimbel. Bimbel, kami biasanya bermain bola. Setelah itu baru kami pergi mandi di sungai. Anak-anak di sini mempunyai bakat-bakat luar biasa. Mereka senang berwarna, menari, menyanyi. Mereka semua sebenarnya bisa, tapi karena keterbatasan fasilitas, terus tenaga guru, keadaan di sekolah, yang membuat mereka malas belajar dan yang lain sebagainya. Dan di situ membuat saya lebih terpacu dan termotivasi lagi untuk mengajar di keleja. Pokoknya, ya kalau kita berusaha menggali potensi mereka dengan semangat yang kita punya, ilmu yang kita punya, saya percaya bahwa anak-anak di pedalaman mampu untuk bersaing di kota maupun untuk kehidupan mereka yang lebih baik kedepannya. Saya berharap guru-guru pedalaman Indonesia memang naik panggilan mereka dengan hati yang tulus, dengan mempercayai bahwa setiap anak-anak memiliki bakat dan potensi. Oleh karena itu, kita sebagai guru tugasnya menggali potensi anak-anak agar mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka demi meraih masa depan dan titik mereka punya. Terima kasih untuk tangan pengerapan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengabdi dan mengajar di kelejah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!